Gila, gila, gila Pantas saja gitu kan Aduh, pantas saja Ternyata ya memang ini Faktornya gitu kan Faktornya kenapa kok Menurun kualitasnya Kualitas pelayanannya menurun Ya karena ini, sedangkan di negara lain Itu pelayanan sangat-sangat diutamakan Bahkan meskipun itu rakyat biasa Tapi mereka tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik Wow, ternyata ini Ternyata ini Sebab ini gitu Allah Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Gacha Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbil Alamin Alright guys, kali ini kita akan membahas hal-hal yang agak-agak gimana gitu ya guys ya Membahas hal-hal yang mungkin gak semua orang bisa membahas ini gitu Jadi saya ada kepikiran gitu guys ya Untuk melihat gaji dokter Indonesia dan juga Malaysia guys ya Ini dokter umum ataupun dokter yang spesialis mungkin seperti itu ya Kalau di Indonesia ya kan kita udah tahu nih Nah dan kita sudah kayak udah biasa aja gitu kan Tapi kita tak tahu nih guys Gaji dokter yang ada di Malaysia Gaji apa namanya itu petugas kesehatan yang ada di sana guys ya Seberapa besar sih gitu Kok bisa pelayanannya bagus Ya kenapa di negara kita ini Kok bisa pelayanannya sangat-sangat Bisa dikatakan rendah gitu ya guys ya Tidak apa namanya ya Kita bayar mahal tapi pelayanannya biasa aja gitu Kecuali kita memang VPIP Nah itu udah bayarnya udah gila banget Dan disitu pelayanannya oke gitu Tapi ya makanya saya kayak penasaran aja Berapa sih gajinya gitu Nah sebelum menonton video ini lebih lanjut Alangkah baiknya teman-teman sekalian ya Siapkan dulu headsetnya Siapkan dulu kopinya Ayo duduk bareng Nonton sampai selesai Jangan di skip Biar tidak salah paham Saya juga takut ini ya kan Takutnya salah paham Daripada kawan-kawan sekalian Jadi Nah Sudah siap Jangan di skip Jangan di skip Please Tonton dari awal sampai akhir Jom kita simak videonya Let's go Indonesia tuh rugi 165 triliun Rugi opportunity Karena katanya warga Indonesia Suka berobat ke luar negeri Kurang lebih 2 juta orang loh Warga negara Indonesia berobat ke luar negeri Itu kan harusnya masuk ke pendapatan negara ya Ke Malaysia, Singapura, Jepang, AS sampai Jerman Kalau Pak Jakowi sih bilangnya jangan gitu terus Karena kan devisanya jadi masuk ke negara mereka Bukan negara Indonesia Cuma kontroversinya Kenapa orang berobat di luar negeri Karena mungkin kita ngerasa Talent-talent di luar negeri lebih bagus Dokter-dokternya lebih berpengalaman Rumah sakitnya lebih canggih Nah ini kan chicken and egg ya Kalau nggak berobat di Indo Indo nggak dapat duit Buat pengembangan Naikin rumah sakitnya Tapi untuk berkembang Ya orang nggak boleh berobat di luar Nah ini chicken and egg Kalau menurut kalian gimana Harusnya kita tetap fokus berobat di Indo Apa yang orang-orang kayak ini Ya udah nggak apa-apa di luar gitu Mungkin harus lewat negara Negara yang kasih duit Buat naikin standar internasional Di rumah sakit sama dokter-dokter kita Menurut Orang bahkan akan memilih ke luar negeri gitu ya guys ya Iya bener nggak sih guys ya Oke kita lanjut ke satu video lagi nih guys ya Itu antara 5 juta sampai 10 juta Kalau beruntung Nah faktanya Mau tau nggak kalau di broadcast tuh Itu gaji? Nggak sih Tanpa praktek ya? Nggak itu Tanpa dia buka praktek mandiri? Nggak, nggak buka praktek Nata-nata nggak berani kalau buka praktek mandiri Soalnya isinya susah Itu kalau beruntung Gaji dokter umum harus lulus Nah ini teman-teman harus tau nih Di dokter umum tuh Ada yang namanya dokter jaga ganti Sama Kalau lu kan belum sampai situ ya Iya Jadi ada yang namanya dokter jaga ganti Jadi setelah dia lulus Dia ada dokter Oh ya ada klinik nih Mau dokter jaga ganti Lu percaya nggak? Dokter tuh buat uang duduk aja Cuma dibayar gocap 50 ribu Ya Allah 50 ribu guys Perapa? Perari Ya Allah Kalau jaga ganti? Ya Kalau jaga ganti? Iya Jadi ditawarkan di broadcast Siapa yang mau gantiin di klinik apa Itu 50 ribu Kadang 75 ribu Ini Ini WMR mana nih? Nggak ada WMR tuh nggak berlaku buat dokter Jadi bisa juga alasan Kita coba baca komentar Gini ya guys ya Padahal tanggung jawab dokter Berat banget bro Hubungannya sama dengan nyawa orang Belum lagi kalau dihitung-hitung Sama biaya sekolahnya Sebelum jadi dokter Tapi respect sih Ini bukan soal uang Tapi soal kemanusiaan Dan keikhlasan Kalau menurut saya sih guys Ini kan cuma kemanusiaan Tapi keikhlasannya juga ya guys ya Disini juga ada yang komen Saya mendukung gaji DPR dipotong Untuk meningkatkan gaji guru Dokter, PNS, TNI, Polisi Karena ini betul-betul yang bekerja keras ya guys ya Apalagi guru Untuk mendidik anak-anak bangsa Dokter Untuk menjaga kesehatan Allahu Akbar Tapi apa yang terjadi Iya kan DPR tinggi melambung Sedangkan guru itu diperas Allah Guru itu dari pagi sampai sore Itu pun Kadang gajinya cuma 200 ribu Dalam satu bulan Itu gak masuk di akal ya Gaji anggota DPR tuh Gak usah banyak-banyak Kalau perlu ikut UMR daerah saja Banyakin gaji itu ke guru Dinas kebersihan Dan juga Apa namanya Yang sudah pasti ada fungsinya Dan manfaatnya langsung dirasa oleh masyarakat Betul juga sih guys ya Netizen memang maha benar disini Karena memang betul Yang terjadi seperti itu Dan dokter Tita juga mengatakan Bahwasannya Kalau beruntung Itu mendapatkan gaji 2-5 juta ya kan Tapi kalau gak beruntung 50 ribu dalam sehari Dan itu dokter ganti Oke lah Dokter umum yang ini praktek gitu kan Gak datang gitu Tapi yaudah Ada dokter ganti Mungkin seperti itu ya guys ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oke Kita lanjut guys ya Selanjutnya ini ada Video lagi nih Kita dengar ya guys ya Let's go Saya di Bank Mandiri Pernah ke Mayo Pernah ke Singapura Perawat itu di luar negeri Sama dokter tuh seter Satu tim Oh satu tim Setaranya Di sini Kastanya begini Allah Perawat itu dilihat Mohon maaf Gak ada pak itu ya Itu perawat itu sama dokter Dokter tuh posisinya merasa disini Ah lebih tinggi gitu Sedangkan kalau di luar negeri Dokter sama perawat itu sama Jadi kerja tim gitu Allah terbaik Di luar negeri gak pak Jadi kalau saya bilang ke teman-teman perawat Jangan kemudian Memperkuat perbedaan itu Harusnya justru diatur supaya sama You work as a team Betul sih Perawat itu di luar negeri Semuanya gak tes perawat Baru dikasih dokternya di ujung Dan dokternya sangat menghargai perawat Di sini enggak Perawat tuh pesuruh Deket-deket pembantu Kalau dilihat Nah itu harus disetarakan Jangan kemudian Malah dibedakan Makin jauh Itu gak Gak boleh ya Jadi disini guys ya Judulnya adalah Dokter dan perawat Indonesia Versus luar negeri gitu Jadi dibandingkan disini Gitu kan guys Kita baca pembentarnya sedikit Bener banget pak Makanya saya sekarang di New Zealand Sebagai perawat Oh dan juga Oh penghasilannya sangat dihargai Dan mereka punya level sesuai pengalaman Oh bisa tidak Indonesia mengubah itu Sehingga perawat Indonesia Tidak lari ke luar negeri Ini juga Ya tamparan keras juga sih Kenapa ya Orang-orang di Indonesia itu Malah ke luar negeri Di New Zealand lah Singapura lah Malaysia dan lain sebagainya Menjadi perawat gitu Bahkan dulu Dulu saya juga punya teman Ketika mau ke Arab Saudi itu guys ya Nah Dia itu perawat di Indonesia Tapi kerja di Jeddah Nah Langsung gabung sama dokter Dan disana guys Karena pengalamannya bagus Dia itu agak tinggi Derajatnya disana Jadi menjadi asisten dokter Sedangkan di Indonesia Dia cuma bekerja di puskesmas Gitu katanya guys Ya Allah miris banget sih guys Kalau sampai seperti itu gitu kan Tapi ini Yang komen sudah bener ini guys ya Maksudnya bener banget pak katanya ya kan Luar negeri Jangankan dengan perawat Dokter dengan cleaning service saja Sangat-sangat menghargai Kesetaraannya Topisan Betul pak Saya selama melihat di rumah sakit Perawat lah yang Iya betul Yang biasanya luar biasa Merawat orang sakit itu adalah Perawat Kalau dokternya cuma sendiri Gak ada perawatnya Gak bisa guys kerja guys Bener gak sih Yang ngasih minum obatnya Masa ya dokternya Sebah sebanyak itu pasiennya Gak mungkin Makanya setara Kalau bisa ya Lebih tinggi sih Perawat itu Karena kerjanya 24 jam Meskipun itu sip-sipan gitu kan Oke Ya seperti itu yang terjadi ya guys Nah kita akan melihat nih guys Gaji Apa namanya Pekerjaan-pekerjaan Yang di Malaysia Kita akan melihat 10 kerja Yang bergaji besar Di Malaysia Saya ingin tahu nih Gaji dokter Ataupun Dalam bidang kesehatan Di Malaysia Ini daripada Time Daily Viral Jom kita simak videonya Oke Nomor 10 Pengurus Operasi Elektrik Dan gas Bidang minyak Dan gas Ini pemerintahan Ini pemerintah Bukan Bukan nih Setelahnya Pekerja Satuan Tapi memerintah Ini berarti 27.000 Wow Ini pengarah Perkhidmatan Perundangan Wow 29.000 Wow Juru terbang Wow Ini 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 personal Atau ini ya guys ya Coba komen deh guys ya Gede banget gajinya Bidang Perniagaan Oke Pengarah strategi Oh iya Pengarah pengurusan risiko Bidang 40.000 Bidang jualan RM50 Pembantu penyelidik Klinikal Bidang farmasi Oh ini nih Bidang farmasi Gaji 52.000 Wuh Besar Bagian farmasi Apontik Bidang pemasaran Oke 55.000 Bidang keuangan 70.000 Gila Wow Bide banget Nomor 1 apa nih Oh Nomor 1 ini Pakar bedah Bidang perubatan Dan kesehatan Ternyata Di Malaysia itu Gaji yang Paling besar Di Malaysia itu Adalah Perubatan Dan juga Kesehatan Makanya disana Kesehatannya Bagus ya guys ya 70.000 Gila Kita bisa lihat Bagaimana Malaysia Mengapresiasi Daripada Bidang-bidang Ataupun Pakar-pakar Pekerjaan Yang sangat-sangat Penting disana Terutamanya Dalam farmasi Bioteknologi Dan juga Pemasaran Dan tadi Juga bisa dikatakan Penerbangan Dan lain sebagainya Tapi yang terpenting Disini adalah Yang paling tinggi Itu adalah Masalah Perubatan Dan kesehatan Oke Mantap Saya kerja Pejawat Awam Rendah dengan Gaji RM2800 Aja sekarang Berkeluarga Istri tak bekerja Anak 3 orang Masih dapat simpan Kira-kira 1000 sebulan Tak banyak Tapi bahagia Karena senantiasa Melihat senyuman Istri dan anak-anak Tiap hari Mengingati Allah senantiasa Rida dengan Apa yang Saya ada Oh Masya Allah 2800 Mengajar Ikhrok Sebulan 50 Gaji Lebih Disana Nanti Lillahi Ta'ala Iya Disini Apa-apapun Semua Karena Allah Sahabat sekalian Betul 50 Masa Ngaji Ikhrok 50 Enggak Mungkin Disini Kalau Gaji Kalau dulu Mungkin Kalau sekarang Sekitar 1 bulan Sekitar 600 600 600 Itu Sekitar 100 100 Ringgit Iya 100 Ringgit 1 bulan Oh My God Itu Teman saya Yang Ngajar Ikhrok Doakan Saya Jadi Pakar Bedah Saya Nak Bantu Orang Yang Perlukan Bantuan Doakan Saya Agar Tinggal Sunat Sebelum Subuh Dan Solat Wajib Suka Tengok Sebab Dia Strike To The Point Terus Doakan Saya Supaya Menjadi Seorang Yang Berjaya Nah Saya Nak Tanya Kepada Kawan Kawan Maksudnya Di Sini Adalah Dalam Satu Tahun Kedalam Satu Bulan Gaji RM 55,000 Doktor Ataupun Semua Bidang Kesihatan 70,000 Besar Gila Jabatan Pejabat Pejabat Mungkin Macam Itu Ataupun Bisa Dikatakan Bukan Personal Kalau Personal Mungkin Lebih Ke 2,800 4,000 Kan Mungkin Macam Itu Saya Tak Faham Juga Coba Aku Mengingkat Bawah Informasinya Agak Kurang Disini Karena Saya Cari Di Youtube Kat Sini Saya Nak Tahu Macamana Gaji Doktor Di Malaysia Lantas Yang Keluar Macam Itu Coba Kita Cari Website Sekejap Supaya Kita Boleh Tahu Nah Disini Ada Di Malaysia Doktor Dibayar Dengan Gaji Tetap Karena Doktor Disana Tidak Ada Yang Buka Praktek Lagi Di Luar RS Di Indonesia Dulus Hanya Dihargai 2,5 Juta Spesialis Sambil Bekerja Di RS Pemerintah Hanya Dapat Gaji Sekitar 5 Juta Akibatnya Doktor Menuntut Untuk Praktek Di Luar Semakin Banyak Pasien Semakin Sejahtera Sang Doktor Hal Tersebut Waktu Tentunya Dibayar Dengan Menurutnya Kualitas Pelayanan Oh Gitu Jadi Kalau Di Malaysia Itu Gajinya Tetap Dibayar Dengan Gaji Perawat Coba Comment Tambahkan Informasi Supaya Video Ini Menjadi Komplit Gitu 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 Gajinya 70.000 Itu Dalam Satu Bulan Satu Tahun Atau Pejabat Pejabat Saja Maksudnya Kayak Istilahnya Direktur Rumah Sakit Dan lain Sebagainya Saya Kurang Tahu Juga Atau Itu Perorangan Dokter Gitu Segede Itukah Kalau Memang Segede Itu Memang Pantas Pelayanan Pelayanan Rumah Sakit Di Malaysia Itu The Best Gitu Nah Itu Dulu Videonya Terima kasih Dari Video Sampai Selesai Apabila Ada Selan Kata Mau Dimaafkan Saya Pemiru Tuh Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax